Intro Berita utama minggu ini Pelajar asing sekolah kejuruan meningkat Tahun ini diperkirakan mencapai 2.300 pelajar Perayaan Hari Ibu bersama NIA Generasi baru pun memberikan penampilan terima kasih untuk ibu ERC warga negara asing di Taiwan Tenggoreksi dengan pelayanan asuransi kesehatan nasional NIA membuka pendaftaran kelas komputer gratis Bagi penduduk baru dan generasi baru Pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia di Taiwan Kini hanya 800 NTD Tapi jika hilang atau rusak, dendanya ribuan NTD Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Mulai 13 Mei 2019, pihak KDI Taipei telah menetapkan bahwa biaya pembuatan paspor baru Atau perpanjangan di Taiwan telah disesuaikan menjadi hanya 800 NTD saja Yang harus dibayar dalam satu kuitansi Bank Changhua Ada pun persyaratannya adalah Anda harus melampirkan paspor asli yang masih berlaku maksimal 6 bulan Beserta fotokopi Kemudian ERC yang masih berlaku asli dan juga fotokopi Seluruh berkas ini dapat diserahkan secara langsung ke KDI Taipei Dengan pelayanan yang berlaku setiap hari dari Senin hingga Jumat Dari pukul 9 pagi hingga 12 siang Namun untuk paspor yang rusak Selain biaya pembuatan juga akan dikenakan denda sebesar 1.100 NTD Sementara paspor hilang dikenakan denda sebesar 2.200 NTD Karena itu jagalah paspor Anda dengan baik Setelah warga negara asing memperoleh izin tinggal permanen di Taiwan Manfaat apa yang bisa didapat sehubungan dengan medis dan kesehatan? NIA baru-baru ini menyediakan layanan kesejahteraan terkait Yang siap sedia dan mudah diakses Misalnya seperti dukungan untuk keluarga yang membutuhkan Dalam hal sistem asuransi kesehatan nasional Pasangan asing atau pasangan asal Tiongkok yang memegang izin tinggal Tetapi belum mendapatkan kartu identitas Taiwan pun Dapat mengikuti asuransi tersebut Setelah tinggal di Taiwan selama 6 bulan Asuransi kesehatan nasional ini Memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam layanan berhenti merokok Sistem perlindungan dan perawatan kesehatan untuk anak-anak Yang mencakup pemeriksaan fisik Penilaian pertumbuhan dan perkembangan mereka serta vaksin Terima kasih telah bergabung bersama kami Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah bergabung bersama kami Terima kasih telah bergabung bersama kami